Pemurusan Jakarta menyimpan sejumlah ragam kuliner yang sayang untuk dilewatkan. Mungkin bukan khas Betawi, tapi karena telah berniaga sejak lama, jenis kuliner ini boleh dibilang legendaris. Nah salah satunya ialah kedai pangsit goreng Leginau yang ada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa waktu lalu, saya sempat berkunjung ke lokasi untuk mencicipi menu yang sempat viral tersebut. Berikut liputannya. Pesan bambi atau nasi goreng di kedai umumnya hanya membutuhkan waktu 10 hingga 20 menit hingga penyajian. Namun pesan pangsit goreng, ternyata ada yang harus menunggu hingga 2 minggu untuk dapat bagian. Ternyata di kawasan pada penduduk, di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, ada sebuah kedai yang menjual pangsit yang terkenal akan kelezatannya. Pertengah tahun lalu, kedai ini begitu viral karena cukup banyak foodlogger yang mengulasnya. Sampai-sampai ini ya, kalau orang mau pesan harus nunggu, bahkan berhari-hari. Harus ngantri. Nah kalau sekarang kira-kira gimana ya? Masih mesti ngantri atau enggak? Salah-salah, kesini. Karena berada di antara permukiman warga, kedai ini hanya bisa ditempu melalui kendaraan roda 2 atau dengan berjalan kaki. Kedai Laegino namanya. Nyempil di antara kawasan padat penduduk, rupanya kedai ini telah berdiri sejak 1993 dan menyajikan raga menu seperti nasi goreng, mie goreng, kue tiaw, gingka bihun. Namun, beberapa tahun terakhir, kedai ini mulai menjual menu baru, yaitu pangsit goreng. Mengejutkan, karena respon pembeli ternyata sangat baik untuk kuliah menu yang satu ini. Di sini mau pesan apa ini? Yang paling disukai, Pak Yusman? Pangsit goreng. Pangsit goreng? Tidak, betul. Nah, antri di sini atau bagaimana biasanya? Waduh, kalau untuk yang kemarin-kemarin, sampai sebulan setengah. Antrinya? Iya. Oke. Luar biasa. Lebih enak mana sih, Pak? Jadi safe atau buka usaha sendiri? Enak buka sendiri, Pak. Eh, usaha sendiri? Iya. Pada pangsit goreng, soya gianya bukan benar-benar kulit pangsit yang digoreng, melainkan pangsit isian yang direbus terlebih dulu. Nah, sebelum siap dibumbui, kita intip dulu yuk proses pembuatan awalnya. Astagfirullahaladzim, ini berat banget. Setiap menu yang ditawarkan Kedai Leggino diolah betul-betul dari bahan dasar secara mandiri. Seperti adonan tepung ini nih. Sedikitnya 40 kilogram tepung dengan campuran telur dan bahan lainnya diolah untuk menjadi kulit pangsit dan mie. Bahan-bahan ini bertahan hingga beberapa hari habis terjual ke pelanggan. Dulu, Pak Gino mengolahnya seorang diri. Namun, seiring berkembangnya usaha, kini Pak Gino memberdayakan warga sekitar untuk mengolah bahan pangan tadi hingga siap dihidangkan. Makanya Pak Gino ada usaha ini yang hanya membantu keuangan ya. Nggak untuk diri-diri sendiri, tapi untuk lingkungan ini kayak begini-begini di pabrik atau ini kan udah nggak ada yang mau terima. Tapi di Pak Gino, alhamdulillah. Untuk pelipat kulit pangsit juga ternyata gampang-gampang susah loh. Perlu ketelatenan. Nah, nggak pentingan itu. Tapi ini lebih lebar, Bu. Nggak apa-apa. Nah, ini dia pemirsa dua menu yang sudah saya pesan. Yang pertama, ini adalah menu yang udah kenamaan banget di sini. Pangcit goreng. Nah, yang satunya sebagai alternatif saya pesan kue tiaw goreng. Kita coba satu-satu ya. Ini dia pangsitnya, langsung. Panas! Oke. Untuk memakannya ternyata lebih baik dipotong dulu. Karena bagian dalamnya masih panas sih deh. Oh, kelihatan nasep-asepnya kan? Nah, udah dipotong-potong. Baru kita bisa langsung lock. Coba ya. Coba ya. Hmm. Mantap. Kulit pangsitnya kenyal. Karena direbus dulu. Terus tekstur dagingnya juga empuk. Nah, ditambah lagi tekstur daging di dalam pangsitnya itu sudah dibumbui juga. Kenapa? Kenapa? Empat saya lima sempurna, ibarat kata. Kenapa? Karena ada karbohidrat dari kulit pangsitnya atau dari kulit yaunya. Kemudian juga ada fiber atau seratnya dari sayuran-sayuran yang dimasukkan ke dalam komposisi makanannya. Dan terakhir juga ada protein dari daging ayam dan baso yang masuk ke dalamnya juga. Anda ingin cicipinya ternyata nih Pak Leggino tidak memasang harga yang lebih mahal meskipun ini sudah sempat kira banget kan pertengahan tahun lalu. Nah, ternyata harganya masih itu sama ya. Ini antara berikutnya selamat menikmati.